teman-teman, sekarang saya mau ajak kalian semuanya untuk mencari bus tujuan arah Lamongan karena kali ini saya mau, apa ya, tanggal 22 itu ya, ya 10 hari lagi lah, tanggal dia 22 saya akan perjalanan dari Lepo ke Lamongan menggunakan, pakai, bawa sepeda, bawa sepeda nah, saya kali ini mau ajak kalian menggunakan bus kembali, ini saya belum tahu nanti pakai bus apa ini akan mau cari info dulu yang hijack, kira-kira ada nggak di terminal jadi jajar Depok teman-teman nah, ini sekarang saya ada di terminal di Baha jadi jajar Ketar Depok teman-teman kita masuk aja kalau mau ke teman-teman cari busnya, karena nanti lokasinya ada di dalam teman-teman oke, nah, kalau apa namanya, pemberangkatan itu sebelah kiri, ya, kalau 22 nanti, sekarang kita mau cari tiketnya di sana, kita tanya-tanya dulu ya, coba ruang pembelian tiket ruang pembelian tiket, kita tanya-tanya ada, ini dulu, kita coba tanya dulu sama agramas karena biasanya kita pakai agramas, kebetulan kita tanya dulu, teman-teman oke, nah, oke guys, jadi ini agak PR banget nih, ini barusan coba nyari-nyari kalau ke arah lamungan, itu susah, nggak ada, apa namanya kebanyakan nggak ready, yang untuk yang high deck-nya, yang bisa masuk sepeda atau motor kita harus order dulu, kalau misalkan saya bawa motor, itu mudah karena nanti, misalkan di sini, kita kasih datanya, oh, aku bawa motor nah, pas hari H, itu dikirimkan bus yang memang bisa bawa motor karena kan kalau motor itu, biaya yang kirimnya sendiri itu udah 550-an eh, sekitaran segitulah pokoknya, kalau bawa motor ya tapi kalau kita bawa sepeda, ini agak PR tadi sih orang-orangnya nggak bisa menjawab sebenarnya, nggak ada mas, nggak ready, nggak di sini, susah kalau misalkan bawa sepeda, ya diselip-selipin aja dilepas ban newaik, gitu kan, bayar di bagasi nah, ini PR-nya kenapa aku arah ke lamungan dulu tujuan ku adalah pulang ke lamungan dulu pulang ke rumah orang tua habis itu, di hari berikutnya, baru kita ke Surabaya untuk event ya, untuk event EJJ itu kan nah, kalau aku harus ke Surabaya dulu setelah dari Surabaya, baru pulang ke lamungan nah, sedangkan bus-bus itu rata-rata banyaknya dari Surabaya, teman-teman dari lamungan sih ada cuman kan, pasti wes, capek lah habis event, harus gue wes lagi ke lamungan yang nggak capek juga sih, biasanya sih bisa-bisa kain cuman, terakhir sih aku baliknya dari lamungan sih emangnya gimana ini enaknya ya, menurut kalian ya aku pusing nih apa ke Surabaya dulu, baru ke lamungan atau ke lamungan dulu ntar gitu sih, kemarin ke lamungan dulu baru ke Surabaya biar baliknya langsung dari Surabaya ke lamungan atau bawa itu aja bawa tentengan tas masuk ke kereta cari posisi duduk yang di belakang nampak kayak gitu aja ya enaknya ya tolong dong kasih ide buat aku gimana biar enak bawa sepedanya ini PR juga saya PR, PR kalau ke arah lamungan kalau mungkin misalkan aku arah Surabaya sih mungkin banyak ya bakalan banyak yang ready atau juga nanti coba kita tanya aja yang posisi kalau kita dari depo ke Surabaya bakalan banyak nggak yang high deck seperti itu PR sih PRnya disitu banget nih gimana menurut kalian tolong dong kasih ide temen-temen bawa kereta aman nggak sih tapi tetap harus di pretelling dan lain sebagainya sih kalau bawa sepeda dan itu masuk tas sekarang tanggal 12 12 12 ini minggu depan oke oke lah berarti paling nggak Sabtu, Senin depan ya wes konfirmasi lewat WA bisa nah besok yang bakalan saya bawa itu ini sepedanya temen-temen untuk eksplor Jawa Timur ini temen-temen ternyata pemberangkatan tetap dari Jati Jajar tiketnya biayanya Rp400.000 oke temen-temen ini aku persiapan jadi nantikan naik gue sampai ini nah ini baru ini kesampaian terlalu lagi ke pro baru mampir lagi ke pro karena seperti pas waktu event kemarin aku bintang Jawa ternyata pinggangku sebelum berangkat itu sakit temen-temen enggak tahu karena sepedaku yang belum di fitting fitting atau seperti apa cuman udah ketemu fitnya nah ya nanti kita semoga waktu naik bus beberapa jam ke Surabaya enggak ada trouble dan kalau kalian mau main main disini aja kalau kalian fit silahkan oke sekarang ayah tinggal dulu ya sepedaannya oke ikut ya nanti kalau udah gedean nanti boleh ikut sekarang kayak dulu ya oke bilang ikut 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 merah mau ikut kembangnya iya nanti agak gedean ya oke oke boleh boleh enggak pakai helm nerah bisa pakai helm emang muat kan nerah helm nerah dimana kan nerah punya helm sendiri helm nerah kan ada coba 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 itu itu berat berat emangnya nerah mau sepedaan astagfirullah berat 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 sini berat itu berat berat ini helm ini helm siapa ayahkan iya helm Naira ada dimana di depan helm Naira di depan di warung ya Cemong guys Cemong iya di rumah-rumah Nenek iya itu di warung boleh aja sepedaan dulu boleh eh ayah tanya Naira eh lihat dulu Naira ayah boleh sepedaan dulu boleh eh boleh nggak sepedaan dulu eh tanya boleh ya nggak dijawab boleh nggak boleh boleh tidak boleh enggak kok enggak semalam yang boleh Naira ikut kalau Naira ikut boleh kalau Naira ikut boleh lepas ya blodok tidak ini rusak itunya ya udah nggak apa-apa terunggak-unggak dipakai eh Naira berarti boleh nih air sepedaannya boleh ada kacamatanya ambil dulu kacamatanya Masya Allah ayah betul dah Masya Allah Oh eh hmm yeee bisa nggak bisa nggak 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 tinggal dulu ya bisa ini gini tuh ini tarik nih bisa kalau ada tembakan eh tembakan tuh ini 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 nah ini apa tuh kartu ini 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 hidup lebih oke Wow ya udah lepas ya ya Nairah yang lepas sendiri bisa nggak nggak bisa tuh udah lepas juga kacamata ya enggak bukan untuk Nairah pakai sini 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 ayo pegang oke kita sekarang udah ada di Jati Jajar teman-teman sudah bawa sepeda semoga Rosalia indah sesuai ekspetasi ya ke sana masih ya oke seperti biasa kita naik dulu situ ini enggak tahu karena belum beli tiket sepeda cuman katanya sih Rosalia ada itu aja aku harap siap ntar kejutan pokoknya gimana kondisinya nanti mau di lepas atau enggak yang penting eh khusus seliputan untuk kalian teman-teman ya udah siap banget nih wah guys cacau banget yang datang bener nggak sih ini temen bogor beda-beda eksplotif jadi guys kalian kan kemarin pada ribet masalah Rosalia indah itu ada kehilangan ya itu yang notebook dan lain sebagainya itu kalau salah ya Nah ini nih ada-ada dari kru gimana Mas cerita nih Mas jadi kalau cerita dari info dari kita dapat itu dari pihak-pihak terkait bahwa sebenarnya pelakunya itu dia menyamar sebagai penumpang dia mereka juga beli tiket Oke berarti itu bukan bukan kru ya ya kalau indikasi sih ini bukan bukan kru karena dari kru pas waktu di mobil juga enggak kenal ya enggak kenal cuma kalau untuk maaf dipotong dulu iya yang tadi oke bisa boleh ya netak potong maaf kalau masalah itu intern perusahaan aku enggak paham iya aku nyakuin juga dari nah ini teman-teman Rosalia indah ada khusus pengirimannya nah jadi kebetulan Rosalia indah itu memang adukunya jasa pengiriman barang nah ini ter-cover disini teman-teman mantap mantap nah teman-teman kalau naik Rosalia ini kita ada tiket untuk sepedanya teman-teman ini seperti ini tiketnya ini penting banget sebagai apa ya eh bukti bahwasannya sepeda kita juga bayar tiket bukan hanya yang lewat kondektur tapi ini aku ini berarti war banget lah untuk busnya tapi aku belum tahu nih posisinya nanti dapat bus yang high deck atau enggak biasanya sih high deck semua kalau Rosalia dari Depok cuman nanti kalau misalkan busnya itu rusak ya otomatis nggak dapet kayak gitu oke teman-teman ema terus sehat-sehat ya kita Rosalia indah ini teman-teman nah ini teman-teman bisa masuk Alhamdulillah luar biasa kita menggunakan Rosalia indah eh oleh motor seharusnya teman-teman Mas Iwan ini kita dapat seperti itu prosesnya teman-teman nah itu kalau pas waktu masang pastikan yang sender itu di sedelnya teman-teman biar aman terkendali oke wah keren banget ini loh loh lawong banget ini no ya Rosalia indah arah Surabaya joss banget ini tuh tuh nanti detailnya tak kirimin oke kita masuk yuk bro Matar suan ya ditunggu tuku sepeda simp amin 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 Nah ini kita ada di poolnya Rosalia India teman-teman Ini lokasi ada di Cipituk, Bukasi Gerak-gerak, mantap banget ya Ini keren Tenang dia teman-teman Oke teman-teman sekarang kita ada di rumah makan Lokasinya ada di mana ya Ini lokasinya Rosalia India Nah ini disinyata nih Kita makan dulu Nah kita ada di Subang ini teman-teman Atau makannya ini dimana ya Makan dulu guys Kita ada di Subang ya Ini kalian kalau bosen Makanan itu Disini banyak warung-warung yang disediakan Sama Rosalia India teman-teman Tuh kantin-kantin Makan-makan ada disana juga Disini ada jus-jusan Kalau kalian mau belanja atau makan Selain yang disediakan sama P.O Bus Wih guys Jangan gede banget Tuh Wih Amit Amit Luar biasa guys Matur soon Terima kasih Maksud poin 2 Jadi Tampak jam 1 Sorry, tidak terlalu Tidak dapat seneng Tidak dapat seneng Tidak dapat seneng Seneng Tidak ada di 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 Jam 5 pas Kita sampai di Rosalia Indah Eko Sidoarjo teman-teman Nah, ini posisi ini Ini Kidulembungur ternyata Bukan Tidak boleh Rame Oke teman-teman Jadi melanjutkan Perjalanan kemarin Yang dari depo Ke arah Surabaya teman-teman Kemarin saya Untuk tiket bus Itu membayar 400 ribu Kemudian Tiket sepedanya 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 punya tiket sendiri Itu Setengah dari harga Kalau kita kirim paket Sepeda saja Melalui Rosalia Indah Nah, berhubung sepeda ini Bareng saya Potongan 50% Itu kena Di angka 100 ribu Itungannya seperti itu Kurang lebihnya ya Kemarin Petugasnya ngomongnya seperti itu Nah Kita Dapet tiket nih Untuk sepedanya sendiri Eh Ini sudah keren Untuk Rosalia Indah Untuk Tiketingnya Kalau kita mau masuk Bus pun Kita akan ada di scanning nih Sudah menggunakan scanning Barcode teman-teman Mau makan Di rest area Kita juga ada di barcode lagi Untuk Eh Bisa Mengakses makanannya Bagi teman-teman Ini sedikit tips Misalkan kalian Mau Menaruh sepedanya Posisikan Kalau saran saya Jika sepeda kalian Tidak terproteksi dengan baik Kalau punya saya kan kemarin Memang tidak terproteksi Eh Ya Itu keterbiasaan saya ya Karena saya merasa safe Di sepeda Taruhlah sepeda Kalau disendepelin di Besi Itu posisinya Posisi agak serong Dan yang menempel itu Benar-benar di bagian Saddle nya teman-teman Bukan di bagian head tube Biasanya itu di bagian head tube Kalau misalkan di bagian Handle bar Itu tidak masalah Asalkan Pas waktu Sepeda diikat Itu tidak gerak lagi Nah Pastikan tuh Di saddle Kemudian Frame tidak kena besi Dan RD Posisinya aman Misalkan Kondisi RD Kalau kegencet Barang Gak sampai Ada luka Atau bengkok Jadi posisikan Yang penting Posisikan Di groupset itu Di posisi yang aman Seperti itu teman-teman Itu sih menurut saya Kalau Dari Surabaya Ya worth it Worth it Daripada kalian bayar di Apa namanya Konektur Terkadang kita Di tarif 150 250 Asal jeplak aja Mereka menurutku sih Better Kita bayar langsung Ke PO nya Kita bayar Ada ticketing Itu resmi teman-teman Itu saya sangat appreciate Dengan PO-PO bus Yang Apa ya Memiliki fasilitas tersebut Dan bagi teman-teman Yang menanyakan Gimana sih caranya bang Untuk Bisa mendapatkan bus Yang high deck Rekomendasi saya Tentunya Kalian wajib Main ke Agen Bisa Kalau kalian Mau online Tapi saya Tidak menyarankan Kalian beli online Kalau untuk Mencari high deck Datanglah Ke PO nya Atau ke Agen nya Tanyakan Kira-kira Lokasi terdekat Dengan kalian Itu ada nggak Bus yang Lewat di sana Itu kira-kira Ada nggak fasilitas High deck nya Kalau misalkan Ada itu Ke arah mana Ke arah mana Ada atau tidak Terus kalau ada Berarti Kalian bisa naik Kalau nggak ada Ya kalian cari Solusi bus yang lainnya Kalau kemarin Yang case di saya Itu seperti yang Di awal-awal Saya mencari Mencari Terus dapat rekomendasi Teman-teman juga Akhirnya mencoba Rosalia Indah Dan Rosalia Indah Sebenarnya Untuk agen yang Didepok Itu nggak Menjamin ada Biasanya sih Memang ada mas Tapi saya nggak Menjamin ada nih 100% ada Kuatirnya Bus yang dikirim Yang biasanya Hay deck Itu rusak Nah otomatis kan diganti Jadi saya nggak Berani menjamin itu mas Keterbiasanya sih Ada Seperti itu Nah Ada jawaban tersebut Tapi it's okay Ya udah nggak apa-apa mas Aku tetep Pakai ini deh Aku kemarin Istilahnya ya 50-50 lah Yang penting biasanya ada Kalau memang nggak ada Ya saya lagi nggak beruntung Dan Solusinya adalah Bongkar ban Mau nggak mau Dan Alhamdulillah Kemarin ternyata Dapetnya yang Hay deck Oke Otomatis saya sudah Tidak perlu lagi Untuk bongkar ban Teman-teman Ya oke Kira-kira gitu aja Vlog kali ini Terima kasih banyak Saya sampaikan Untuk Teman-teman yang sudah Support Ada Om Fahmi Om Mustafa Terima kasih banyak Ada Om Adnan Terus Ada Vitoria Indonesia Support banyak Terima kasih Terima kasih Ada Om Doli Ada Om Hendra Gimbi Dan Semua Teman-teman yang sudah Support Dan mendoakan Semoga Perjalanan Event kali ini Lancar Dan Saya bisa pulang Dengan Liputan-liputan yang Menarik dan Informatif Tentang Event Java Journey Karena kali ini Bakalan Bareng teman-teman yang Sudah expertise Di dunia Ultra Kalau saya sendiri Kesini memang Jujur Untuk Liputan Dan sebagai warga Jawa Timur Asli warga Lamongan Ya saya pengen meresakan Sensasinya Muter Jawa Timur Karena jujur Saya belum pernah Kalau pakai sepeda Secara Khusus ya Tapi kalau pakai motor Sudah Alhamdulillah Jalurnya juga sudah Hampir sebagian besar Sudah pernah saya lewati Pakai motor teman-teman Tapi kalau untuk sepeda Bismillahirrahmanirrahim Semoga kuat Dan Sampai jumpa di video Selanjutnya Terima kasih sekali lagi Untuk yang sudah support Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya selalu Lancar rezekinya Selalu jahit di udara Laut dan Darat teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih